Musik Saya berada di kota Sydney untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini. Inspirasi pernikahan kali ini saya mau sampaikan dari bahan buku yang saya tulis sendiri yang berjudul Kekasihku Setelah Pernikahan. Bagaimana setelah menikah maka suasana seperti sepasang kekasih saat pacaran masih bisa dinikmati dalam kehidupan setelah belasan bahkan puluhan tahun menikah seperti kami telah melewati pernikahan perak kami atau 25 tahun pernikahan. Karena saat kita pacaran dulu ya maka kita punya semangat untuk menolong pacar kita kekasih kita artinya ada spirit menolong. Nah setelah menikah kita tidak hanya hidup bersama pasangan karena menikah itu boleh dikatakan seperti menikahi keluarganya. Maka jangan lupa membawa semangat menolong ini memperluas bahkan juga menolong keluarganya. Banyak yang tidak memperluas malah mempersempit gitu ya jangankan menolong keluarga pasangan ya pasangan aja malah disuruh-suruh lalu gak ada kesediaan untuk menolong. Nah rusaklah relasi dan hancurlah pernikahan atau tidak hancur tapi ya melanjutkan pernikahan dengan penderitaan atau tidak bahagia. Nah saya ingin berikan kesaksian saya dan istri menikah dan memulai hidup dari bawah kami kontrak rumah hanya 6x6 meter persegi. Lalu kami menabung dan beli rumah bekas namanya rumah bekas bocor sana bocor sini dapurnya jelek sekali istri saya punya kerinduan. Wah pengen betulin pantri dapur supaya nyaman pada saat yang tidak lama dari hal itu maka tabungan kami cukup tapi tante saya telpon. Wah gimana gitu ya tante saya sudah menjadi seorang janda dan waktu saya susah dia banyak menolong. Wah baik tante iya ini rumah gak bagus mulai ada bocor dapur juga jelek. Oh ya apa yang tante iya saya mau betulin kalau bisa pinjem dulu singkat cerita begitu ya waduh saya bicara sama istri dulu. Saya agak takut berbicara dengan istri kenapa? Ya kita juga lagi nabung untuk membetulin dapur gitu ya ini sekarang tante juga mau betulin. Saya kaget terus terang dengan sikap dan jawaban istri saya yang berkata bahwa tante kamu itu layak untuk menikmati lebih dulu dan baru kita. Wah aduh sikap kesediaan menolong yang bukan hanya pada kita tapi pada keluarga kita itu membuat saya semakin mencintai istri saya. Saya katakan bahwa orang cantik itu banyak orang seksi itu dimana-mana tapi yang baik kayak kamu iya gak ada yang lain. Artinya kesediaan menolong itu justru memunculkan cinta yang terus bersemi bahkan memperkuat cinta di dalam pernikahan. Pernikahan adalah hidup bersama jangka panjang. Kalau kita bisa mengembangkan sikap menolong ini di dalam kehidupan bersama kita tolong dia menawarkan pertolongan. Percaya saya dia juga akan punya sikap yang sama untuk mau menawarkan dan melakukan pertolongan. Ketika kita tidak ada kesediaan menolong gitu ya emang sikapnya ini gak mau nolong gitu ya. Bahkan mungkin mau ganggu atau mau jahatin ya saat dia minta tolong kita merasa disuruh-suruh lalu bertengkar berantem. Nah bukan kekasih lagi ya musuh dalam selimut musuh dalam rumah. Mari kita bangun kehidupan pernikahan kita menjadi bahagia karena kita mengembangkan karakter mau menolong. Menikmati kebahagiaan hidup bersama pasangan sampai maut gitu ya memisahkan. Ini gak turun dari langit ini gak instant jangan iri wah dia nasibnya baik ya wah Bapak Jerot nasibnya baik ya nikah bahagia. Kita membangun kehidupan bahagia kita membangun relasi kita membangun cinta melalui kebaikan kesukaan menolong. Maka cinta bersemi dan kita menjalani hidup ini dengan bahagia. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Sydney salam dasyat luar biasa. Terima kasih telah menonton!